Balik lagi ke individunya masing-masing, tiap orang kan punya sifat dan kepribadian yang beda-beda Jadi dia ada yang kuliahnya di Saintec, tapi jiwanya sosum, gitu pun kebalikannya Kayak kamu, uhti-uhti-nauti gitu ya Selamat datang di UGAME Channel, di Pojok Bicara Di Pojok kita berbicara Tepuk tangan, tepuk tangan Jadi kita kenalan dulu aja nih, biar lebih enak ya, nanti ngobrolnya, terus kalian juga tau kita siapa Kita siapa sih, ji? Aku dulu apa kamu dulu? Sweet, penting batu kertas Kertas Oke, aku dulu Kenalin, nama ku Ilma, bisa, keliatan gak aku dari jurusan apa? Kalau gak keliatan, oke, aku dari aktuari ya teman-teman Bukan yang buat ternakan ya Kelihatan buat ternakan ya Kamu kan lo biber ternak Eh, buat ternakan apa? Lele Gak ada yang tau Gak ada yang tau, oke Oke, kenalin nama aku Panji Aku dari tadi disini Iya Ilma Gak ada yang tanya, cu Gak ada yang tanya Aku dari Sosiologi Angkatan 2018 Oke Kita mau bahas apa sih ini? Jadi kita disini tuh mau ngobrol, topiknya adalah Saintec vs Sosum Oke, agak, agak, Saintec vs Sosum kan SMA ya Kayak yang SMA banget sebenarnya Tapi, oke lah kita bakal ngobrolin tentang itu Tuh, hmm, apanya nih Langsung aja ke yang pertama Langsung aja Tentang value akademik Hmm, Saintec Kalau ngomongin tentang akademik itu Aku kalau ngebandingin sama Sosum ya Ngerasanya kayak Hmm, liat anak Sosum tuh Kok nilainya tinggi-tinggi ya Emang iya? Ya, mungkin kalau misalkan aku bandingin sama FEB ya Kayak mereka untuk bisa dapet 24 SKS Itu tuh kayak harus lebih dari 3,7 gak sih? Iya kan, kayak harus lebih dari itu Nah, sedangkan kalau aku bandingin sama fakultasku sendiri A.K.A. Fakultas MIPA ya Aku aktuaria bukan yang fakultas pertanian ya teman-teman Aku maksudnya fakultas Aktuaria maksudnya MIPA ya? Iya Bukan ngomongin perairan Tolong banget Jangan ngomongin tentang perairan ya Karena gak ada sama sekali banding tentang perairan Di MIPA itu baru dapet 24 SKS Kalau misalkan kamu nilainya lebih dari 3 Gitu Jadi ya emang beda banget kan ngerasanya Terus aku juga kayak yang Teman-temanku yang Sosum Kalau misalkan bilang nilainya dia 3,7-3,8 Kayak masih ngerasa kurang gitu loh Sedangkan aku kayak Aku di atas 3 aja alhamdulillah gitu loh Kalau Sosum gimana? Kalau Sosum sama kayak kamu yang ngomongin tadi Jadi di Sosum tuh Kadang ada orang yang kayak dia dapet 3,7 itu kayak masih ngeluh gitu loh Kayak aduh kenapa IP ku hari ini? Hari ini semester ini turun gitu kan Terus kadang ada yang dia dapet 3,8 pun juga kayak gitu Tapi ada juga dia yang dapet 3,2, 3,1 Tapi tergantung orang-orangnya kan Balik lagi ke orangnya Terus nih kita mau bahas apa lagi nih? Kalau FES Eh FES lagi Scientech versus Sosum Kalau habit atau kebiasaan belajar atau kesibukan gitu Kalau anak-anak Scientech tuh gimana? Scientech Biasanya identiknya sama laprak ya Laprak Ngambis gitu gak sih? Ya kayak Misalkan bayangin aja kamu lagi main sama anak Scientech Terus kayak Oh gak bisa gak bisa aku mau ngerjain laprak Sering banget gak kayak gitu? Sering sih Ya emang sih kalau misalkan ngomongin laprak-laprak Emang biasanya datangnya juga singkat gitu loh Jadi emang harus dikerjain ambis banget kayaknya anak Scientech tuh mah Kalau Sosum gimana? Habitnya? Kalau Sosum itu tuh sama sekali gak ada laprak ilo Oke Sama sekali gak ada laprak Mungkin Boleh linjur sekarang boleh ya? Mungkin Kalau dia ada laprak tuh kayak cuman dia satu semester ngejadi satu doang Karena ada praktikum di semester tersebut gitu Kalau yang Sosum eh kalau yang Scientech kan dia kayak seminggu dua kali tiga kali gitu kan Kalau di tempatmu ada laprak gak? Aku kebetulan ada Cuma enaknya ngetik ya Mungkin ada beberapa jurusan yang kayak dia lapraknya tulis tangan tuh Apalagi tulis tangannya kayak yang harus dikotakin dulu di HVS Emang ada? Ada Terus ditulis tangan pakai tinta biru Biar gak ketahuan kalau itu fotokopi Kayak gitu ya Ada aja padahal kayak kalau gak salah tuh ya Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa sepertinya tuh tidak Saya tidak tahu ya Oke kita next aja Oke Mungkin saya sekarang ngomongin tentang outfit Outfit ya Teman-teman pertama kali liat aku keliatannya dari jurusan apa? Keliatannya Scientech Sosum Aku kalau misalkan ditanyakan kayak gitu Aku tanya ke temanku nih Kamu keliat aku keliatannya dari jurusan apa? Maksudnya aku dikiranya FEB Wow Oke? Men Oke thank you Aku merasa sangat terhormat gitu ya Hmm Tapi gak bisa disamain juga sih sebenernya Kalau Sosum tuh gimana tuh outfit-outfitnya? Kalau Sosum Outfitnya kayak kamu ini Kayak dia lebih stylish daripada anak-anak Scientech gitu kan Terus kayak Gimana ya? Bukan good lu? Enggak Maksudnya dia bisa diliat tuh enak banget gitu loh Kayak Wuh kalau di VisiPol itu Wuh Kalau di VisiPol tuh kalau offline ya Itu bener-bener dia kayak Kayak mahasiswa tuh Bener-bener pake outfit yang terbaik Termahal Terkece gitu Jadi dia kayak Bener-bener jalan di red carpet gitu Oke Kalau Mipa ada red carpet gak? Adanya Blue carpet ya Carpet masjid Carpet masjid Ijo gak sih? Oh iya ijo Oke astahfirullah Mungkin tapi emang kalau Mipa ya terutama ya Sangat identik dengan Yang agamis Kayak gitu Atau Biasanya Wibu Aku gak tau kenapa sih Kenapa ya kayak Mipa tuh banyaknya identiknya sama itu Gitu loh Makanya temenku kayak kaget Hah kamu Mipail? Kayak gitu Makanya kadang kalau ditanya Aku gak mau nyebut fakultes Aku mau nyebut jurusan aja Tapi emang iya sih Di kalangan anak sosum tuh kayak Banyak omongan kayak Anak Mipa tuh Kenapa jadi pada Wibu semua gitu Yang cewek-ceweknya uti-uti semua gitu loh Kayak Wuh dekat dengan syurga Kalo anak VisiPol ya ampun Tapi VisiPol juga ada yang kayak santai banget gitu gak sih Maksud gue kayak Ya dateng ke fakultes tuh sendalan Maksud gue Ada Oh my god Aku pun pernah ya itu uas dulu Bener-bener saking telatnya Aku bener-bener pake sendal Dan itu gak ditegur sama sekali Dan kawasan juga Dan kawasan pake rib jeans Aneh banget dah Gak gak bercanda Abun temen-temen VisiPol Bercanda Oke next Lanjut mau ngomongin apa Oke Tadi kan outfit udah Kalo misalkan ngomongin outfit kan kayak Ada relate-nya sama kegiatan di luar akademik Kalo anak-anak scientech Kegiatan di luar akademiknya tuh kayak gimana Oke Kalo aku pribadi sih di luar akademik ya Kalo organisasi nih Aku lebih suka yang lingkupnya unif Karena lebih menantang aja gitu Awalnya aku sebenernya gak pengen sih Jujur ya Aku gak pengen terjun ke perunifan gitu Cuma karena aku diajak Oke gitu Aku ACC aja ACC pusat gitu kan Terus ya udah Aku join dan ternyata Seru banget Dan orang-orang itu aku bisa nyambung gitu loh Dan aku gak tau kenapa aku gak tertarik sama Untuk organisasi di fakultas gitu Emang ilma Oh iya lanjut Gak Lanjut Kayak yang apa ya Gak Gak ini loh Gak bisa di Gak bisa di Ditanyain scientech tuh orang-orangnya gimana Keliatan di luar akademik Cuma balik ke orangnya aja Kayak gitu Emang ilma ikut organisasi apa? Aku Pernah di BEM KM UGM Tapi abis sekarang udah gak lanjut lagi Karena ada hal lainnya harus aku urusin ya Kalo lanjut lagi kayaknya aku bisa gila Bisa tipes ya Apa emang Yang diurusin Cerita ilma Cerita ilma Hari ini Bukan promosi ya guys Bisa kalo tiktok Kalo sosum gimana? Kalo sosum Sama kayak kamu Kalo Kalo aku pribadi ya Ini balik lagi ke pribadi masing-masing Aku lebih prefer ikut ke kegiatan yang Lingkatnya unif Lingkupnya unif Tapi aku lebih 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 seneng ikut ke panitian sih Bukan ke organisasi Karena kalo ke panitian tuh kan kayak Apa ya Jarak Maksudnya periodenya gak terlalu lama Terus kayak Dia gak perlu neko-neko Gak ada Apa namanya peraturan yang ini itu Ini itu gitu Sekali langsung selesai gitu kan Kalo organisasi kayak Kayak strict banget Kayak harus ngiket gitu gak sih Kayak kita harus ini harus itu gitu Aku lebih suka yang di kegiatan Yang Kepanitiaan basisnya gitu Dan lingkupnya universitas Karena banyak banget benefitnya gak sih Kayak kita bisa Kenal anak-anak jurusan lain Fakultas lain Insight kita bertambah gitu Sudut pandangnya macem-macem Lebih macem-macem ya Lah kalo kamu Cuman di fakultas doang Ketemunya bibu Kedepan bibu Ke belakang bibu Ya gak sih Aku boleh minta maaf sama teman-teman fakultasku gak? Ya Allah Oh enggak guys ya Enggak aku gak emang hina ya guys Oke kita lanjut mungkin ngomongin tentang pergedungan Kan game kayaknya Lagi maraknya pembangunan ya Karena mungkin mahasiswanya gak ada nih Gak ada Kepampus kan maksudnya Terus kayak Terutama mungkin yang paling keliatan ini nih Yang di deket GSP Apa ada Farmasi FKG Kan itu kayak gedung baru banget Itu gak selesai-selesai gak sih tapi Apa saking biaya saking bagusnya kali besok ya Bagus banget sih tapi emang Jadi lama kali ya Tapi bagus banget sih emang Kayak yang Wow gitu Kalau aku menurutku Scientech Hmm Dibandingin Sosum Kalau Sosum Kayak yang ada keliatan banget tuh si Pertamina Tower itu Paling keliatan ya Penterang ya Di UGM kayak Pertamina gitu Kalau Scientech Biasa aja gitu Scientech sebenernya ada tau yang icon juga Apa? Yang Tahir Tahir yang FKKMK itu loh yang warna hijau Tahir Oh iya iya tapi kan dia agak kedalem Hmm Gak terlalu keliatan Itu mungkin besok jadi icon yang anak Scientech itu kayaknya Iya sih bisa sih Tapi juga Instagramable lah istilahnya kalo sekarang Iya Instagramable Terus mungkin juga Soon ya bakal kalo gak salah Ini yang gedung teknik Gedung teknik Oh iya 8 tingkat apa berapa gitu Pokoknya bakal ngalahin Katanya sih bakal ngalahin Pertamina Tower Tapi gak Gak ada yang tau Tiba dia Dia bangun 3 gedung gak sih? Eh Gak tau Pokoknya kayak yang Itu sempet rame tuh diomongin Karena ya Soalnya pusatnya di teknik gitu Bakal diperbarui gitu Kayaknya ya Semua fakultas tuh Bangun 1 gedung gak sih? Kecuali Visipong Coba Iya gak sih? Gabung sama Iya karena Visipong udah bagus dari dulu Mohon maaf Aku boleh pulang sekarang Sebel banget gue Silahkan 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 Iya Kalo fasilitas lain kecuali gedung Kalo di Mipa ada tempat buat nge-gym itu gak sih? Hmm Kebetulan gak ada ya? Gak ada Emang ada Visipong? Ada Ada tau Aning banget deh Ngapain ke kampus nge-gym? Visipong tuh ya ampun Bahasa Jawanya pepak banget tau gak sih? Pepak banget ya tuh Hmm pepak banget Ada cafe Ada Ya ada kan ada kebun apple Terus ada tempat nge-gym Ada sinema juga Jadi kita kalo nonton gak harus ke Mall gitu Gak harus ke bioskop Kayaknya pindah pas gak sih? Langsung aja di fakultas tidur Besok bawa selimut, bawa bantal, guling gitu ya Diusir besok di deong Bukan lagi Bukan lagi Bukan lagi Oke Oke Lanjut ya Tentang tongkrongan Kalo anak Mipa tuh sering nongkrong gak? Terus apa yang dibahas? Oke Apa yang dibahas ya? Kan tadi ngomongnya kayak banyak lapra gitu kan Kayak jarang main gitu kan Iya, iya, iya Kalo tongkrongan kalo aku pribadi sih Tipe orang yang Kalo kemana-mana tuh Jarang nongkrong sih Hitungannya jarang nongkrong Karena Oke lah nongkrong Tapi di satu titik aku ngerasa kayak Iya aku ngapain sih? Kayak gitu loh Terus kayak Kalo misalkan aku ke cafe Aku lebih suka kayak Aku harus melakukan sesuatu Yang Ada impactnya buat aku Misalnya kayak Entah Nyicil-nyicil Mikirin karir lah Apa aku tulis Bl-bl-bl Kayak gitu-gitu Kalo misalkan yang nongkrong Ngobrol gak jelas Oke tapi kayak Jarang hitungannya Kalo aku loh ya Terus kalo misalkan sama temen-temen jurusan gitu Nongkrong Biasanya lebih ke sambat sih Sambat tentang Ih aku kemarin dapet nilai matkul ini Dapet segini Kamu berapa? Kayak gitu-gitu Terus Kamu kenapa kok bisa ini? Ih dosennya ini gini-gini gak sih? Kayak gitu-gitu tolong Tetep kayak ngabis gitu ya Bahasanya tetep bahasan akademik Tetep bahasan akademik Iya sih Juga baru sadar tuh Oke Kalo temen-temen sosum gitu Kalo temen-temen sosum nongkrong ya nongkrong Akademiknya akademik Jadi kita nongkrong tuh ya Ghibahinnya bukan ghibahin akademik Ghibahin dodot Atau segala macem gitu Mayang Gak-gak Hey kenapa sebut merk anda wak? Oke Mungkin emang ini ya Kalo sosum lebih kerasa apa ya Ada work life balance-nya Iya sih Dia kayak Ini Bisa membedakan Kayak Antara yang akademik sendiri Yang non akademik sendiri Gitu loh Jadi Lebih asik aja gitu Kalo menurut kita ya Kalo menurut kalian asiknya kayak gitu ya Kayak gitu gitu Oke Cuma kalo misalkan aku boleh ngambil kesimpulan ya Kayaknya tuh Kita gak bisa sih Kayak yang kotak-kotakin Yang kain tech tuh begini semua Sosum begini semua Gitu tuh kayaknya gak bisa di Kayak yang Tetap harus balik ke masing-masing individu Iya Balik lagi ke individunya masing-masing gitu Tiap orang kan punya Sifat dan kepribadian yang beda-beda Gitu kan Jadi dia ada yang kuliahnya di saintet Tapi jiwanya sosum Contohnya Gitu pun kebalikannya Kayak kamu Uhti-uti nahti gitu ya Ada natskal gitu Oke Terus kalo menurut temen-temen nih Di rumah Atau dimana kalian berada Pas nonton video ini Sebenernya saintet Sosum tuh bisa dikotak-kotakin Dan menurut kalian tuh Bedanya apa Coba tulis di kolom komen Tulis di komen Nanti aku lihat Aku baca satu-satu Kalo gak komen Gapapa sih Cuma Mending komen sih Biar aku tau Gitu Oke guys Terima kasih banget udah Nontonin kita ngobrol dari tadi ya Mungkin kalo kalian mau nonton Yang pojok-pojok bicara sebelumnya Bisa buka UGM channel Diliat tuh Aku ngomongnya susah banget deh Ya pokoknya gitu Diliat-liat lagi aja Dan sampai ketemu di pojok bicara selanjutnya Diliat Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax